Hai semua, balik lagi di Sisi Dunia. Kali ini saya akan menceritakan kisah para pengguna susuk dan korbannya. Yang banyak menipu orang dan merugikan orang lain di sekitarnya. Gimana sih ceritanya? Penasaran, langsung aja ya. Jadi MOP lovers, kasus susuk ini sangat banyak diminati banyak kalangan remaja hingga orang tua sekalipun. Banyak alasan menggunakan susuk untuk menarik lawan jenis maupun menambah aura agar disenangi banyak orang. Susuk terdiri dari berbagai macam jenis, tergantung kemampuan dari seseorang yang memasang susuknya. Salah satu susuk yang mahal bisa terbuat dari emas yang ditanam pada bagian manapun yang diinginkan pemakai susuk itu sendiri. Wow, jadi gimana ya? Interupsi sedikit ini, Sisi Dunia. Aku tuh pertama kali ngeliat orang pasang susuk itu pada saat aku syuting kakak puda di podcast Untold Story yang kedua. Itu bener-bener aku kaget banget. Karena ditusuk bener-bener tanpa berdarah. Dan orangnya kayak, sakit gak? Enggak. Udah bisa bayangin gak? Ini yang ditanam di badan kalian emas. Tapi kalau ditanam di emas, kalau kena X-ray bunyi gak ya? Istilah pasang susuk ini sudah ada pada 300 tahun sebelum masehi. Berarti udah lama banget ya. Di pulau Borneo yang digunakan pada raja untuk kewibawaan juga disegani musuh-musuhnya. Pada saat itu, susuk memang digunakan para raja. Susuk ini juga diberikan kepada permaisuri dan selir-selir raja untuk terlihat menawan dan mempesona. Pada waktu itu, susuk dianggap sebagai benda sakral dan keramat. Jadi tidak sembarang orang bisa menggunakannya. Lalu seiring berkembangnya zaman, metode ini menyebar hingga ke pulau Jawa. Menurut masyarakat Jawa, susuk berasal dari kata susup atau susupan. Yang berarti kemasukan benda kecil di dalam kulit. Namun dari sumber lain juga mengatakan bahwa susuk ini diambil dari salah satu marga jin yang bernama susuk. Yang memiliki spesialisasi dalam hal pengasihan. Nah, para dukun menggunakan jasa jin susu dengan menempelkan susuk pada orang yang memintanya. Salah satu cara untuk menyewa susuk ini adalah melalui perantara dukun. Lalu dukunlah yang melaksanakan ritual rekomendasi dari jin susu itu tersebut. Tapi banyak gak sih? Kalian sering denger gak? Aduh, gawat nih susuk aku gak bisa dicabut karena dukunnya sudah meninggal. Gimana tuh ya? Uh, ingin juga. Nah, ini ada cerita dari beberapa pengguna susuk yang ternyata gak semuanya berhasil. Suami yang pasang susuk untuk memperdaya orang tua. Emang, maksudnya ya kalau pasang susuk orang pasti ada tujuannya masing-masing. Tapi apakah ini sesuatu yang direkomendasi? Sepertinya tidak. Tapi disini kita juga bisa lihat ternyata orang yang membutuhkan kewibawaan atau mungkin terlihat lebih mempesona, menawan itu tidak hanya perempuan, ada laki-laki juga loh. Tapi kira-kira kalau misalnya laki-laki yang pasang susuk itu buat aneh ya? Cerita ini datang dari seorang wanita bernama Eta yang menjadi korban susuk suaminya. Dan saat ini menjalani proses perceraian. Eta mengaku merasa jijik dengan suaminya ini sejak hari pertama mengucapkan janji seumur hidup semati. Istilahnya berarti merasa jijik ketika baru mulai janji pernikahan. Kata Eta, demi Tuhan saya juga gak tahu kenapa bisa mau aja sama dia. Bahkan dulu sampai tiga tahun pacarannya. Selama menjalani hubungan pacaran, Eta mengeluarkan modal untuk berpacaran. Sehari setelah nikah, rasa itu hilang semua. Oh, jadi menurut cerita ini yang membayar semua modal pacaran itu adalah di pihak perempuan. Mungkin kali ya, jadi laki-laki memasang susuk untuk... Tapi pengen pacaran, gak ada modalnya, dipakai buat susuk, kasian banget ya. Maksudnya, iya deh, pada pasang susuk, mending kerja aja, say. Ya gak sih? Kalau misalnya belum ada duit buat pacaran, udah fokus dulu kerja. Kok jadi curhat ya mama? Setelah tujuh tahun menikah, barulah Eta sadar setelah saudaranya melihat segenggam tanah merah di bawah kursi ruang tamu yang diduduki oleh orang tua suaminya saat melamar Eta. Jadi suami Eta tidak menggunakan susuknya untuk Eta, melainkan untuk semua keluarga ataupun orang tua supaya dia itu mau Eta biar jadi sama dia. Pada saat honeymoon ke Pulau Dewata, Eta merasakan bahwa susuk yang dipakai suaminya itu luntur. Kata Eta, sumpah saya ada rasa jijik ke suami yang baru saya nikahi. Berbagai cara apapun saya gunakan agar kami gak berhubungan intim. Kalau saya bisa membalik waktu, saya pikir saat itu cinta saya bukan kepalang padanya. Pada saat itu, status suami buru pabrik susu dan Eta adalah lulusan S1. Akhirnya, suaminya itu kursus komputer dan beralih profesi menjadi drafter. Hah, Mbak Eta udah tujuh tahun nikah? Masa baru sadar sekarang? Lama amat. Pada saat tahun kedua pernikahan Eta dan suaminya, kali ini mereka setuju untuk kembali lagi ke Pulau Dewata untuk merayakan anniversary mereka. Di sini, suami Eta membuat Eta hilang kesadaran dan akhirnya mereka berhubungan intim. Eta sama sekali tidak menyesali kehadiran putranya itu. Tapi, prosesnya saja yang membuat Eta sangat menyesal. Kemudian, suaminya memutuskan untuk resign tanpa memberitahu Eta. Eta kira setelah kemunculan putranya, akan membuat suaminya menjadi lebih giat lagi dalam bekerja. AP, kenyataannya tidak. Pada 2018, suaminya mencoba profesi menjadi ojek online. Namun, pada tahun tersebut, ia menelantarkan anaknya. Dan melepas seluruh kewajiban sebagai suami kepada Eta. Biaya sekolah dan biaya hidup anak, semata wayangnya ini menjadi tanggung jawab Eta sendiri. Setiap suaminya pulang hingga dini hari, Eta tidak pernah diberi uang dari suaminya. Dan tanpa sengaja, suaminya ini keceplosan ngomong, kalau dia setiap hari antar jemput mantan istri temannya yang menjadi suster di rumah sakit terdekat. Hah? Maksudnya gimana? Selingkuh gitu? Atau ngapain? Ngapain nyantar jemput mantan temannya coba? Apa karena dia ojek online? Tapi kan dapet duit gak sih? Duitnya kemana, Shay? Duitnya kemana? Tahun 2019, Eta tidak sanggup menjalani hidup dengan suaminya ini, yang setiap hari pulang jam 12 malam tanpa membawa penghasilan. Ya iyalah, akhirnya ia menyuruh suaminya itu pulang ke rumah ibunya. Dan kata Eta, sampai sekarang dia gak pulang-pulang lagi ke rumah. Wah, disuruh pulang bukannya sadar gitu ya, minta maaf dateng atau apa, malah gak pulang-pulang lagi ke rumah. Biaya hidup anaknya selama ini baru ditanggung oleh suaminya sebanyak 2 kali, dan sebesar 500 ribu. Dan setelah itu Eta tidak pernah mendapatkan jatahnya, dan jatah anaknya juga. Yaudah lah, jatahnya dia, dia bisa kerja sendiri. Tapi jatah anaknya tanggung jawab dong. Mungkin dia anggap anak bisa makan dari langit kali ya. Kan butuh duit, butuh penghasilan. Di tahun ini, Eta memantapkan diri untuk bercerai dengan suaminya. Tapi, lagi-lagi berujung di ketentuan agama. Kata Eta, yaudah deh, sekarang saya fokus dulu ke anak saya. Lalu, Eta berniat menyembuhkan luka suaminya yang tidak terlihat itu. Oh iya, sampai hari ini dia nggak ada nih sama sekali kasih duit ke saya, jatah istri. Sampai sekarang kami masih hidup numpang di rumah orang tua Eta. Kata Eta. Jadi, selama ini Eta hidup ya hasil dia sendiri. Aduh, Nia Mopelovers ini bisa dijadikan pembelajaran. Kalau misalnya kalian mau nikah atau pacaran, niat serius dalam hati, ya jangan karena suka aja. Terus kalian maksain dia harus nikah sama kita, tapi ujung-ujungnya kita nggak tanggung jawab. Nggak boleh kayak gitu ya. Jangan nih anak-anak-anak, jangan dicontoh, oke? Jadi, kalau misalnya mau deketin orang, kita harus berusaha dulu. Kalau kitanya udah oke, baru kita cari orang. Oke, kalau kayak gitu kita langsung ke cerita yang selanjutnya. Kali ini berawal dari seorang wanita lanjut usia, sebut saja di kota X, yang menyimpan puluhan susuk di tubuhnya selama bertahun-tahun. Dan merasakan sakit. Lalu wanita lanjut usia itu mencari seseorang yang mampu melepaskan susuk dari tubuhnya. Nenek yang berusia 85 tahun ini harus pasrah dan berharap bisa meninggal secepat mungkin, agar tidak lagi menderita akibat sakit yang ia rasakan. Akhirnya, pihak keluarga ini menemukan Kigeni, ahli supranatural untuk menyembuhkan neneknya dari segala penyakit yang dialami. Nenek ini hanya bisa mengeluh dan ingin segera melepaskan penyakit ini. Setelah dikulik-kulik, nenek ini dulunya adalah seorang wanita penghibur di salah satu tempat karaoke dan menggunakan susuk untuk menggait pria-pria hidung belang. Wow, awet banget ya. Berarti susuk itu gak bisa hilang ya? Sampai 85 tahun pun gak hilang-hilang. Gimana itu? Berarti udah berapa banyak? Di X-ray gimana sih? Aku bener-bener nasaran sih. Gimana MOP lovers? Kalau orang pasang susuk di X-ray kan besi ya? Bunyi gak sih? Dia mantan wanita malam dan memakai susuk dari mulai dahi hingga anggota tubuh lainnya. Itu yang membuat tubuhnya terlihat bugar meskipun ia sebenarnya sakit. Ucap Kigeni. Kigeni berusaha mengeluarkan susuk yang menempel selama 85 tahun dan mendapatkan 27 susuk yang menempel pada dirinya sehingga membutuhkan waktu selama 5 jam untuk melepaskannya. Dan membuat Kigeni harus mengeluarkan seluruh energinya untuk bisa mengeluarkan berbagai benda dan jimat di dalam tubuh wanita itu. 27 tusuk. Gak kebayang sih. Banyak banget itu. Berapa meter ya? Kalau udah di sambung-sambung. Panjang juga. Proses tarik-menarik energi cukup alat karena tusuknya sudah melekat sejak puluhan tahun lalu. Bahkan ada yang dikeluarkan dari area sensitif pasien. Sehingga ia teriak pada saat itu. Ucap Kigeni. Sebagian banyak dari susuk ini adalah susuk emas yang menyebar dari bahu, bibir, dagu, payudara, pinggul. Dan ada juga susuk yang berbentuk seperti berlian di dalam tubuh nenek 85 tahun ini. Wow, kalau masih mungkin bentuknya sekecil gitu kan. Maksudnya sejarum kayak jarum gitu. Kalau berlian gimana? Berlian kan biji gitu, biji dimasukin gitu. Maksudnya gimana sih? Gak ngerti. Itu kalau misalnya abis dikeluarin itu bisa dipakai lagi gak? Maksudnya dibersihin, menkilatin, jadi cincin gitu. Gak usah dimasukin ke tubuh. Ini jadikan cincin. Lebih bagus mungkin. Setelah terlepas dari susuk ini, wanita lanjut usia itu meninggal dunia satu bulan kemudian. Jadi mungkin ada kata orang yang, Oh iya ini susah meninggal ya karena di dalam tubuhnya ada susuk. Tapi setahu aku ada kata orang yang katanya bisa digebukin apa sih? Dipukulin daun kelor gitu. Tapi gak pernah tau. Jadi MOP lovers, kalau misalnya kalian ingin mencoba sesuatu, Kalian harus riset dulu, cari dulu bener-bener ya. Kalian lihat itu susuk udah 85 tahun, gak ilang-ilang dan susah banget dicopot ya. Malahan udah ada yang sampai bersatu loh katanya. Gimana coba? Jadi kalau bunda saranin, mendingan gak usah dicoba. Kalau misalnya kalian mau tampil lebih menawan, Rawat diri perawatan aja. Kisah terakhir ini datang dari seorang wanita bernama Karin. Sebut saja Karin. Yang menggunakan susuk namun gagal. Tuh asyik banget loh. Ini udah coba-coba gagal. Tadinya mau cantik, mungkin mau menawan, malah jadi buntung. Gimana tuh? Awalnya Karin mengenali susuk pengasihan ini karena kisah cintanya yang mengenaskan. Pada saat itu Karin sudah melewati usia ideal untuk menikah. Karin belum juga mendapatkan tambatan hati saat usia Karin sudah menginjak 33 tahun. Kemudian teman Karin menyarankan untuk dia menggunakan susuk. Dia bilang kayak gini nih ke Karin. Udah pakai aja susuk kali aja bisa dapet jodoh. Emang kadang orang-orang ya. Ingat lagian jodoh itu di tangan Tuhan bukan di tangan susuk. Ya kan? Kalau misalnya emang kalian maksain terus ternyata nanti kandas di tengah jalan bukannya lebih sakit lagi. Jadi cari yang pas jangan buru-buru tenang aja. Karin pun mendengarkan omongan temannya itu karena ia sangat ingin menikah. Dan akhirnya Karin menggunakan susuk yang ditanam di atas alis. Benar saja setelah itu Karin lebih bersinar. Bahkan orang-orang yang dulunya tidak menghiraukan adanya Karin. Kini mulai menganggap adanya Karin dan banyak yang bilang Karin kok makin glowing. Kecantikannya ini membuat banyak pria baik orang lama dan orang baru mengejarnya. Salah satunya don't worry. Seorang pengusaha mapan yang langsung membuat Karin jatuh cinta. Lalu menikahlah keduanya. Awal pernikahan mereka merupakan momen kenangan manis. Karena don't worry sangat perhatian dan memanjakannya. Karin merasa susuknya bekerja sangat baik pada waktu itu. Hingga suatu hari Karin memergoki don't worry selingkuh dengan wanita lain. Dan gagallah pernikahan pertama Karin. Saat pisah rumah dengan don't worry. Karin dengan gagah memberanikan diri masuk ke rumah don't worry. Dan tinggal di rumahnya. Kata Karin, pas aku mau pulang mau mengemasi barang-barang. Eh emak berdunduk ono areke ngawe klambiku sisan. Kata Karin. Karin melihat suaminya membawa selingkuhannya ke rumah. Itu dia memergoki atau suaminya sengaja? Berarti kayak mungkin dia ngerasa yaudah kita udah mau pisah yaudah selingkuhanku udah boleh masuk rumah. Mungkin kalau Karin pada saat itu udah kayak jaman sekarang dia viralnya sudah viral. Setelah patah hati dengan suami pertamanya, lalu Karin menambahkan susuk yang ditanam di bibirnya. Seperti yang pertama kali, yang kedua ini pun membuat pria bernama Don Juan membangun bahtera keluarga bersama Karin. Tapi bunda rasa Karin emang suka sama yang bernamanya Don. Don worry. Don Juan. Habis ini kira-kira Don siapa? Don say anything. Kita lihat aja. Pernikahan Don Juan dan Karin ini selalu memiliki awal yang manis namun berakhir tragis. Lama-kelamaan sifat asli Don Juan ini terungkap perlahan-lahan. Memulai untuk main tangan. Wah yang kemarin selingkuh, sekarang main tangan. Makanya kalau mau nikah dikenalin dulu. Jangan ngebet-ngebet nikah habis itu selesai cerai. Ya kan pusing juga. Habis itu depresi, sedih. Udahlah, pokoknya jangan dicontoh ya MOP lovers. Gak apa-apa jomblo dulu. Yang penting nanti pernikahannya bahagia dan awet. Ya kan? Daripada cepet-cepet berujung kandas sakit hati. Dirugikan. Ajak ceritanya. Karin mengungkapkan bahwa pernikahannya dengan Don Juan ini merupakan pernikahan terburuk yang ia rasakan. Berkali-kali makanan Karin dibuang karena dibilang asin. Setelah itu juga pernah kepalanya ketembok. Karena Karin hanya meminta diberi nafkah. Karena tidak tahan lagi dengan pernikahan yang rasanya seperti mimpi buruk ini. Karin kembali menyerah. Karin akhirnya bercerai dengan Don Juan. Dan kali ini Karin mulai mengeluh sama dirinya sendiri. Dia bilang, jadi sekarang cerai kedua aku. Aku jadi heran. Mosa sih susuku kurang mantap. Setelah dua kali gagalnya pernikahan Karin karena didasari dengan menggunakan susuk. Bukan dengan menggunakan niat yang baik. Ya semoga Karin sih tau banget ya. Udah dua kali gagal. Masa dia masih percaya? Ya gak sih? Kalau kalian udah dua kali gagal ya kalian berasa, Ah bohong nih. Maksudnya sih udah sekali aja udah gak percaya lagi gitu ya. Tapi ini udah dua kali gimana ya? Ya tapi semoga ya MOP Lovers dengan kegagalan itu Karin bisa belajar dari kesalahan. Dan dia bisa mengeluarkan semua susuknya dari tubuhnya. Dan langsung udah cari jodoh itu harus dari hati. Harus cari yang pas, sabar. Jangan keburu-buru nanti malah ketemunya yang gak pas. Ya kan MOP Lovers juga. Nah itu dia beberapa kisah dari para pengguna susuk yang tidak patut dicontoh. Ingat ya MOP Lovers tidak patut dicontoh. Mungkin masih banyak cerita lain dari penggunaan susuk ini. Tapi cerita yang bunda sampaikan sekarang ini bisa dijadikan buat pelajaran kita semua. Jangan sampai kita memilih jalan untuk memakai susuk untuk meminta sesuatu. Yang meminta sesuatu kepada yang di atas. Berdoa, berusaha, mencari solusi yang terbaik. Bukan malah pakai susuk. Pokoknya MOP Lovers kalian kalau bisa. Ya jangan depresi, sedih. Malah lari ke hal-hal mistis kayak gini. Gak bener kayak gini ya. Semoga MOP Lovers dan kita semua dijauhkan dari hal-hal yang kayak gitu. Jadi kalau kalian ada ide kisah apa yang selanjutnya mau kita bahas. Langsung aja komen. Pokoknya jangan lupa kalian like, subscribe, comment, and share. Hanya di Sisi Dunia. Bye.